Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alohumma soli ala sayyidina muhammad wa ala alisayidina muhammad. Pemirsa yang dirohmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arozi Hashim dengan tema, Munculnya Tanduk Setan di Akhir Zaman. Sebelumnya marilah kita perbanyak solawat minimal seribu kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat telah. Selamat menyaksikan. Al-fitnah hahuna, belum mengarahkan kepada timur. Belum mengarahkan ke arah timur. Tapi fitnah, kekacauan nanti akan muncul dari arah timur. Disebutkan di situ, Akan terbit di sana, Tanduk Syaitan. Apakah syaitan bertanduk? Tentu, kalau Nabi yang berkalam, maka maknanya benar. Ini bisa secara hakiki, bisa secara majazi. Hakiki artinya benar-benar bertanduk. Orang-orang tertentu yang Allah bukakan mata batinnya, Dia akan sanggup melihat itu. Namun, Bisa juga berbahak nama jazi. Tanduk itu menunjukkan kekuasaan. Kekuasaan kiri dan kanan, timur dan barat. Bisa jadi ini mengarah kepada, Dajjal bisa jadi mengarah kepada, Ya'jud dan Ma'jud. Namun, kebanyakan ahli hadis, Mengisyaratkan bahwa ini adalah kemunculan Ya'jud dan Ma'jud. Sahabat-sahabat yang mengatakan Allah, Yang pasti suka berbicara akhir zaman. Ya'jud dan Ma'jud itu terjadi, Setelah daulah Islam terakhir berdiri. Jadi, terjadi dulu fitnah akhir zaman. Namanya fitnah tu Dajjal. Kekecauan yang disuatkan oleh Dajjal. Kemudian, Dajjal terbunuh oleh Sayyidina Aisyah, Karena perintah bantuan dari Al-Imam Al-Mahni. Lalu, apa yang terjadi? Dajjal mati, Berdiriah daulah Islamiyah, Daulah alamin hajir nubu'ah, Yang sesuai dengan zaman Nabi persis. Bahkan, Barangkali tidak ada kekurangan sama sekali di masa itu. Tidak ada virus, Tidak ada corona, Tidak ada penyakit. Semua orang sehat di sana. Zamannya, Dalam hadis dikatakan ada tiga versi, Lima tahun, Tujuh tahun, Sembilan tahun. Namun, ingat, Jika di masa Dajjal, Empat puluh hari terasa empat puluh tahun, Maka, Di masa Imam Mahdi itu, Satu hari juga seperti satu tahun, Tinggal dikalikan. Jika benar lima tahun, Atau tujuh tahun, Tujuh tahun, Kali, Tiga ratus enam puluh lima tahun. Rasanya, Rasanya ribuan tahun. Barangkali itu makna, Wuliman khaufa makaw marobbihi jannatan. Bagi yang takut kepada makaw Tuhannya, Tentu ini untuk tafsir akhir zaman. Mendapatkan dua surga. Surga bersama Imam Mahdi. Surga nanti bertemu Rasulullah di surga akhirat. Wallahu'alam. Kemudian, Setelah itu, Ya'jud ma'jud yang dulu dikisahkan, Banggida Nabi SAW, Yang setiap hari, Dia sedang berusaha keluar dari, Benteng besar dan kuat, Yang dulu dibuat oleh, Sahabat Nabi Khidir, Yaitu Zul Qarnain, Yang juga disebut, Orang yang bertanduk dua. Kekuasanya timur dan barat. Yang dalam bahasa Romawi disebut, Alexander. Dalam bahasa Inggris disebut, Alexander the Great. Al-Iskandar. Al-Akbar. Karena, Ilmu Allah yang Allah titipkan, Dalam Qolbu Zul Qarnain, Maka dia diizinkan oleh Allah Ta'ala, Untuk, Mengisolasi Ya'jud ma'jud, Di benteng yang luar biasa, Dengan asma Allah itu. Tapi nanti, Ketika masanya datang, Itu benteng akan terbuka, Terbuka, terbuka. Ya'jud ma'jud ini adalah, Nama yang berarti, Perusak alam. Dia bertemu dengan, Bangunan, Dia akan makan bangunan itu. Ketemu kaca, Dia makan kaca itu. Ketemu orang, Dia makan orang itu. Ketemu tumbuhan, Dia makan tumbuhan. Ketemu batu, Dia hancurkan batu. Itulah, Sang zombie. Zombie yang sebenarnya. Zombie yang berfisik. Hari ini zombie-zombie, Mungkin berani mengatakan, Kamu neraka, Aku bunuh kamu. Maka mereka haus darah. Tapi nanti zombie-zombie ini, Berfisik. Mulai dari tubuh yang kecil, Sampai yang besar-besar. Ya'jud ma'jud, Merusak alam semesta. Dia datang dari mana-mana, Di tempat yang tinggi, Kemudian menyerbu. Seperti kita melihat, Lalat, Atau lalat, Semut-semut, Keluar dari sarangnya. Kita tidak sanggup membayangkan itu. Di saat itulah nanti, Allah mengirim, Keajaiban-keajaiban lain, Yang akan kita ceritakan, Dengan hadis-hadis yang lain, Di waktu yang lain. Demikian sahabat, Yang akan Allah, Disebut dua tanduk, Itulah Ya'jud dan Ma'jud. Semoga Allah menjaga kita dari mereka. Salallahu alam hamad.